Mungkin gak sih Gita Sinaga Masuk Islam? Ini jawaban asli ya? Dek-dekan gue jadi ya Tadi macet gak kesini? Enggak, deket Deket dimana sih? Kamu kan di Autista ya? Tadi aku dilewatinnya surat Kalimalang Cuma aku so ide mau lewat Pasar Gembrong dong Hah? Pasar Gembrong? Karena Cipinang Indah bisa juga lewat situ Oh bisa, ini pake Biar kayak podcast pada umumnya Gini? Iya Udah dikit, baru mau mulai nih Jangan bikin orang mesen-mesen Siapa bilang baru mau mulai? Kita udah mulai dari tadi Oh kita udah mulai? Kita udah mulai dari tadi Dari aku duduk ini sebenernya udah mulai Jadi Ini tanpa opening Tentengin podcastnya Jadi Bintang tamu pertama aku ini Adalah orang yang sangat aku kenal Baik Luar dan dalam Tapi dalamnya bukan Konotasi yang lain ya Gemini Yes 4 Juni Blah 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 Bukan 17 tahun aja tuh 19,95 ya Kamu tau gak sih kalau Gemini tuh Jadi ada salah satu Ini apa namanya Salah satu Manajemen artis Yang gak mau nerima karyawannya Ataupun artisnya yang Gemini Masa? Ada Di kita? Di kita Dengan alasan? Inisialnya Pokoknya yang Oke Itu dia gak mau Dengan alasan katanya Gemini itu Tipikal manusianya agak kurang bisa Apa ya Dibilang ada yang bilang bermuka dua Atau susah di handle Atau Banyak lah Pokoknya alasan-alasan kenapa orang sampai gak mau Mempekerjakan Mungkin dia gak tau kalau orang Gemini itu banyak menjadi orang sukses Betul Itu betul Kepribadian yang berubah-berubah Bisa masuk ke Peran apa aja Orang gak ada yang tau Tanpa harus acting Atau ketahuan acting Jalan gitu aja Jadi gak ada yang tau Mungkin dia gak tau itu Jadi kalau ditanya Karena apa Kurang lebih mungkin karena Persona kalian tuh bold banget gitu kali ya Selain itu mungkin Gemini itu kan mudi Dia gampang berubah-berubah Cuma tanpa disadari Justru hal-hal seperti itu Yang suka kita omongin Kalau misalkan kita lagi di lokasi kan Jadi pemain itu Kalau gak agak gila Itu gak akan sukses Ya sebenernya Aku bukan mau ngomongin Zodiac sih Tapi Aku tadi Suka banget kamu bilang Bahwa Gemini itu banyak orang sukses Kalau gak salah Dari Kita presiden udah ke tujuh ya Pak Jokowi ya Kalau gak salah Gemini tuh ada beberapa presiden kita yang Gemini Tapi aku Tadi kutip tuh masalah Gemini gak perlu beracting Sudah naturally Act like Siapa aja Ya Mungkin itulah kenapa Maksudnya di berpolitik bisa jago gitu ya Nah aku mau tanya nih Kamu tuh kan aktor Dan semua orang Hampir semua orang kenal kamu gitu Udah lama banget Ada di dunia entertain Aku grogi banget deh kayaknya Kita aja Shooting pertama kali aja Tahun berapa ya Tahun berapa ya Itu pun aku udah nontonin kamu Udah liat kamu di majalah aneka Apa segala macem Sebelum aku masuk dunia entertain Masa? Iya Oh oke Nah pertanyaan aku nih Di keluarga tuh ada yang Darah seni juga gak sih? Gak ada Sama sekali Sama sekali Jadi kalau misalkan aku lagi ngobrol sama keluarga Tuh aku bilangnya Produk gagalnya di aku Kok produk gagal? Kenapa? Karena semuanya berpendidikan Maksudnya Mereka mengejar karirnya masing-masing Keluarga aku itu memang keluarga yang Berpendidikan Bukan berpendidikan ya Mengutamakan pendidikan Ya Mama aku bukan orang yang pendidikannya tinggi Papa aku juga bukan gitu Cuma Itu hal yang penting di keluarga aku Nah Akunya melenceng lah Jadi Kamu berapa bersaudara sebentar? Aku empat Empat Kakak pertama Kakak kedua Kakak pertama apa dia? Sekarang dia jadi ibu rumah tangga Tapi dia berpendidikan Kuliahnya di Dia waktu itu Ngambil apa? Aduh dia lulus tuh dalam empat Kalau gak salah sih pokoknya Aku tansi lah Di Trisakti lah pokoknya Yang kedua Kakakku yang kedua itu Sarjana Teknik ya S1 nya kalau gak salah Terus abis itu dia ngambil masternya apa gitu Yang ketiga Aku Sarjana artis No Aku tau Habibini S2 loh Iya gak sih? Pokoknya skip dulu lah Ada aku juga gitu Ada aku Dia suka sama seni Tapi bukannya untuk tampil ke publik ya Dia suka sesuatu yang berbau seni Dia ngambil S1 nya di Binlus kalau gak salah S2 nya dia ngambil di London Oke Di San Martin University Kalau gak salah Aku kembali lagi ke pertanyaan tadi Yang kamu skip Nah Aku nya nih yang produk gagal Tapi kamu S2 bener kan? Karena awalnya gini git Awalnya tuh Aku sempat Sebelum aku syuting ya Sebelum aku terjun ke dunia entertainment Aku tuh anak sekolahan biasa Ngambil Dulu Nambah-nambahin uang jajannya Bawain acara planet remaja lah Oh tau banget Di salah stasiun TV lah Itu waktu SMA Nah begitu lulus Aku mikir Ah udahlah Kuliah aja deh Yang bener Masuklah kuliah nih aku Masuk kuliah Tiba-tiba Di Ya baru-baru masuk lah Aku ketemu salah satu manajemen artis Di Jakarta Benisiman Juntak Contoh manajemen Aku ditawarin Mau syuting gak? Aduh gak bisa saya tuh Kuliah Karena aku juga takut sama keluarga aku Untuk ngomong aku mau Di dunia entertainment aja gitu kan Enggak apa-apa tenang aja Pokoknya Kita ngikutin jadwal kuliah Apa segala macem Cuma yang namanya anak muda Diiming-imingin sama yang namanya materi Siapa yang gak? Ya Aku ngeliatin adek aku udah mau S2 Masa sih gue gak kuliah-kuliah Udah deh Gue beraniin deh Pada saat itu Pada saat itu aku memilih masuk kampus Mustopo Oke Kenapa? Karena cuma ada di Mustopo yang ada jam pagi Jam siang Jam siang Jam malam Makanya artis banyak yang disana setau Yes Mau dibilang itu kampusnya bla 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 Untuk aku Kampus itu sangat fleksibel Oke Ilmunya kita dapet Waktunya kita dapet Kan tergantung manusianya kan Iya Aku ngambil kuliah dari jam 7 pagi Selesai itu jam 11 Jam setengah 12 Aku langsung lari ke lokasi Langsung lari syuting Wow Selama 5 tahun tuh Oke Nah Mendekat-mendekati wisuda Aku berprinsip Selesai ini kuliah Gue berhenti syuting Prinsip kamu seperti itu Aku berhenti syuting Aku mau kerja kantoran Mau nyari suasana baru Karena buat aku I need something new gitu Aku kerja kantoran Tunggu dulu Oke Ini aku mau tanya dulu nih Pertama kali syuting Kamu kan tadinya bener-bener Kalau misalnya aku Aku kan Masuk dunia iklan dulu Dengan pola syuting yang berbeda Baru masuk dunia sinetron Gak begitu kaget dengan pola syuting Ini kan kamu bener-bener meletak Syuting sinetron pertama apa? Dari temen jadi demen Dari temen jadi demen Apa Aku tau nih arahnya nih Tapi ini tuh menarik Aku tau nih arahnya nih Ini menarik nih Apa cerita pertama Makanya itu pertama deh Cerita yang paling berkesan Kamu kan junior nih Kayak sekarang kamu kan udah jadi senior lah ya Kita Kita lagi sok senior banget gue Maksudnya kalau kita syuting kan Pasti ketemu anak baru Kamu kan waktu itu si anak baru ini Ada cerita berkesan apa Sama senior Yang sampai sekarang kamu gak bisa lupa Bukan berarti ya Kamu benci sama orang itu Tapi lucu gitu Kita gak perlu sebut nama deh Oke Aku mau tau Ya kalau aku sebutin sinetron Otomatis orang tinggal nyari Ketauan pemainnya siapa Mudah-mudahan di googling Udah mulai terhapus ya Tapi gak apa-apa Ini kayak menarik deh Jadi Ya kamu tau lah Zaman dulu itu Masuk dunia entertainment Gak segampang sekarang Gak segampang sekarang kan Apa Prosesnya panjang Terus yang udah senior-senior ya Mereka Big star gitu Aku Siapa gitu Udah lah Shooting Jalan ke masuk Aku ceritainya Yang lain aja deh Jangan deh Itu lucu banget gak apa-apa Jangan nyebut merek Jangan nyebut merek Oke Aku dateng Lokasi waktu itu di Bogor Sebagai anak baru Aku main sama orang-orang Yang udah besar sekali Yang aku kalau ngeliat mereka pun Aku takjub gitu Kayak Ada mereka depan gue lagi gitu Udah lah Aku masuk ke lokasi Di ruang make up Anak baru bingung dong Diam Duduk Bengong Nah Ada salah satu Orang yang menurut aku I adore her Oke Dia perempuan ya Oke You adore her ya Ini notes ini Aku catat di kepala nih Aku adore dia banget Dia sangat senior Dari jaman dulu gitu Aku ngeliatin aja Karena kamu saking Sebenernya saking kamu Wow gila gue bisa Satu tempat sama dia Yes Karena gak pernah ada Di pikiran aku Ada di dunia entertainment kan Aku ngeliatin aja Dia lagi make up tuh Pada saat itu Dia lagi make up Aku liatin Aku gak negor Karena aku takut kan Aku liatin Terus mungkin kayaknya dia sadar Jadi Dia mau makan Bukan Dia tuh mau ngerokok Nah Dia mau ngerokok Terus aja habis pake lipstick kan Jadi Terus Jadi dia mungkin gak mau lipsticknya rusak Jadi dia ngerokoknya tuh di dalam gitu Jadi gimana cara ngerokoknya Ya gimana nyontoh ini ya dong Gitu ya Coba 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 Nah gitu Aku ngeliatin dong Gitu Terus dia sadar mungkin lagi Karena ada lagi Gitu ya Terus Terus bener-bener ini Ngerokok aku dia bilang gini Ngapain kamu liatin saya Mana sana Begitu Aku yang Oh Iya 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 Madep lah pindah Di bentak cuy Di bentak Oke inisial Gak ada deh udah jangan Ini gini deh Inisialnya pake angka nih Biar agak susah Kan kalo A tuh satu Inisialnya angka berapa 25 Ya hampir menuju huruf abis Aku tau Aku tau nanti aku kasih Jangan nanti dia dimarahin Oke Menarik banget Maksudnya Aku sama Habibi kayaknya tahun mulai syutingnya Aktifnya agak gak terlalu jauh Sekarang tuh kita udah baik banget ya Maksudnya Kita udah gak ada tuh kayak gitu Tapi aku mengalami sekali juga Hal yang kamu alamin tuh Waktu pertama kali syuting Iya Sama siapa Bukan sama siapa sih Cuman Ngerasain si gap itu lah Oke Ngerasain si gap itu Tapi Aku tuh pernah ngerasain kayak gini Kita kan kalo syuting pake bangku Sekarang kita tau bahwa bangku itu adalah Tempat kita supaya nyaman Karena selalu Maksudnya bukan gak selalu syuting itu ada sofanya Dulu mau beli bangku itu kayak mikir Gue udah pantas belum Gitu loh Itu sih yang kayak gitu Terus pertama kali beli bangku kayak Gue gak rasa Lu kayak belum pantas Gitu loh Padahal itu untuk kenyamanan ya Sejenis itu gitu sih Cuman Kalo sekarang kayaknya udah gak ada gitu ya Gak ada Kayaknya anak-anak yang baru pun Yang kurang ajar banyak Malah lebih kayaknya Lebih berasaan mereka gitu Cuman ya kita juga udah gak mau Yang ngeiniin juga Kita asik sendiri sama dunia kita aja Bener gak? Bener Oh paling ini sih kalo syuting Kamu senior dulu Ditarik-tarik beneran Aku digampar beneran Kamu ditampar beneran Digampar beneran Sampai pipi aku Tapi gak bisa marah Ini siap Hampir juga di huruf akhir ya Ya pokoknya begitulah Dan masih eksis loh Sangat cantik orangnya Masih eksis Sangat cantik Ya udah ibu-ibu Udah ibu-ibu Dan baik orangnya sebenernya Sebenernya Tapi mungkin gini Itu salah satu bentuk totalitas mereka Aku anggap kayak gitu Jadi aku sempet juga Begitu Sampai akhirnya aku belajar Ih orang kesakitan Aku cari cara Supaya Kayak kemarin syuting? Kamu kebukin orang Sampai kesakitan Gak sakit itu Cuma aku cari cara Supaya gak segitu sakitnya Oke Lanjut nih Ini memang seru banget Aku suka banget cerita kamu yang gitu Karena kalau cerita kita berdua tuh gak ada habis ya memang Even kamu nelfalin aku cuma buat dengerin aku cerita Iya bener Oke kembali ke pertanyaan tadi kan Akhirnya kamu kerja Gak memutuskan untuk Aku pikir Atau mungkin pemirsa semua yang penikmat kamu mikir Habibi kok ilang sih atau Lagi gak ada tawaran syuting atau apa Ternyata memang kamu memutuskan sendiri Untuk mencoba Jalur baru Apa tuh coba ceritanya Aku kerja di salah satu media di Jakarta Aku bukannya kerja Iseng-iseng kerja ya Jadi Buat orang yang mikirnya bahwa pemain Maaf Ini orang gak ada yang tau ya ceritanya Belum ada yang tau Maksudnya di wawancara gitu-gitu Belum Oke Apa Mungkin orang-orang yang berpikir Orang-orang yang kerja di dunia entertainment itu otaknya kosong Nah aku agak kurang setuju Tapi itu konteksnya beda ya Aku mau ceritain aku pertama kali kerja gitu Aku masuk kerja di salah satu perusahaan media lah Radio Ot itu pertama kali Aku bener-bener niat kerja Oke Aku kerja di bagian Aku jadi account eksekutif Oke Which is kerjanya adalah mencari iklan Untuk radio itu Ada lima radio pada saat itu Aku setiap jam 4 sore dulu kantornya dibawahnya Tuh ada supermarket besar Aku ke supermarket Aku cari brand apa aja yang baru-baru aku liat Aku catat Aku catat satu-satu Misalkan ya Brand Gita, brand Habibi, brand Budi, brand apa Aku catat yang itu yang baru-baru Aduh kayaknya gue gak pernah liat nih Ini nih apa nama brandnya PT-nya PT ini Set Oh maksudnya supaya kamu menawarin sponsorship ke mereka? Karena kalau misalkan brand-brand yang udah besar Itu udah pasti di handle sama senior aku Oke Supaya kamu bisa handle maksudnya Supaya aku punya klien Which is aku harus nyari klien yang baru Yang mereka gak handle Aku catatin sampai atas aku buka komputer Aku cari alamatnya dimana Nomor teleponnya berapa Aku teleponin satu-satu Kita dari radio ini mau nawarin gini Kita mau set meeting Blah-blah Itu aku lakuin Yang dari baru masuk Aku dicengin Nama temen-temen kantoran lain Dulu artis nih Dulu udah gak laku di TV Mau kerja kantoran Biasalah orang kayak gitu Cuma buat aku kayak Bodo amat Oke Aku liatin nih hasilnya Aku kerja disitu Sama berapa tahun berarti Aku di perusahaan yang pertama itu Almost 3 years ya kayaknya ya Oke ada gini gak sih Culture shocknya Melihat Gaji Gini Kalau Relatif ya Angka itu relatif Tapi di dunia entertain Kita terbiasa Mungkin Kalau di compare-nya ke bulanan Itu kan jauh banget gitu Kamu ada gak ngerasa kayak Aduh gue ngapain nih Gue kalau sekali syuting mah Oke gini Perumpamannya ya Gaji pokok aku Pertama kali aku kerja Kerja ya Itu tahun 2011 Atau 2012 aku lupa 2 juta setengah Which is itu jauh sekali dari Uang yang aku dapet Di dunia entertainment Gini Pertanyaanku gini Kenapa kamu lakuin Kalau tadi kamu cerita panjang Seolah-olah kamu monoton Itu klisye Misalnya orang ada yang nonton Ada yang ngerasa gitu Apa Sebenernya Alasan utamanya Kayak memang Atau kamu ngincar Siapa tau posisi Bisa sampai top of the top Atau Itu sejauh It's your dream Cuma aku berpikirnya gini I need something new Aku mau belajar sesuatu Yang memang Selama 5 tahun aku kuliah Berguna gitu Oh i see Kalau enggak Akhirnya Ijazah aku jadi Yang penting ada aja Aku gak mau kayak gitu Aku suka poinnya Karena beberapa Bukan artis aja Banyak orang Merasa bahwa Ijazah Atau kuliah Itu hanya untuk Supaya satu aja Kalau kamu mau Ini gue udah Kerja keras sekian tahun Gue mau memanfaatkan Kemampuan gue Gitu ya Kalau sekarang di compare Karena kamu udah balik lagi Ke dunia entertainment Better jadi artis Atau jadi karyawan Gini Sampai saat ini Aku masih menyukai Pekerjaan aku Sebagai karyawan Tapi dunia entertainment Itu Hobi aku Karena aku kerja Kemarin hampir 6 tahun Ujung-ujungnya Aku kangen sama syuting Oke Kalau ngomongin soal materi Semua bisa dicari Enggak Maksud aku gini Gaji aku pertama kali masuk Benz ngomongin gitu Ini serius Ini serius ya Gaji aku pertama kali masuk 2 juta setengah Tapi karena aku giat Aku tunjukin Sama semua orang Di kantor itu Komisi aku Jauh lebih besar Oh Jadi karyawan tuh Dapet komisi perkelan juga Kebetulan karena Pekerjaan aku nyari iklan Jadi aku dapet presentasi Dari setiap iklan yang masuk Yang aku lakuin adalah Target aku misalkan 100% nih ya Gue bikin aja 300% Komisi gue bakal gila-gilaan Oke Kalau materi aku gak kekurangan Selama aku kerja kantoran ya Kalau gitu Kangen lagi gak? Misalnya terus stop Lagi syuting balik lagi Aku gak menutup kemungkinan Untuk itu Tapi Untuk saat ini Karena udah berjalan waktu Aku sempet pindah ke TV station juga gitu Aku ngerasain Aku kangen syuting Sementara kerja kantoran itu Gak bisa di Apa namanya tuh Dislip-slipin sama Duh ngambil cuti Ah 3 hari syuting dulu Apa Itu gak bisa Apalagi sekarang jadi trader juga ya Ibu Dengan uang yang sangat banyak Ibu senang banyak ya Nih nih Dari obrolan tadi Aku menangkap bahwa Kamu itu Bukan menangkap sih Aku udah tau dari lama Cowok yang pintar banget Pintar Smart Person Udah titik Gak usah dibilang Enggak juga sih Gak usah meren Enggak udah ketik Aku ini pernyataan ya Bukan pertanyaan Jadi setuju gak Kalau banyak orang yang bilang Atau underestimate Pekerjaan-pekerjaan seperti kita Itu Sering dianggap bahwa Gak well knowledge Dan gak bisa diajak ngobrol Lebih daripada apa yang dia jalanin Aku gak bisa Atau bener gak Teman-teman begitu gitu Oke Ya yang bego ada Astaghfirullah Ngomong udah gue Bagus-bagusin tadi Gak well knowledge Tapi Tunggu dulu Oke Pake bahasa kamu ya Yang Gak well knowledge Apa segala macem Ada Tapi Sekarang aku tanya juga sama kamu Emang di kampus Sekelas misalkan 50 orang 50-50 nya IP nya 4 Suka juga jawabannya Terus punya ijazah Terus gue pintar loh Gue yang satu Kan gak bisa kayak gitu Tolak ukurnya ya Kita gak bisa Oke Orang yang syuting Pasti Tapi kamu menyadari gak Bahwa dunia entertaining itu Kayak di underestimate Sama banyak orang di luar Itu pasti Menurut kamu kenapa? Karena mungkin Mereka ngeliat Kerjaannya seneng-seneng aja Hanya ngapalin skenario Emang ngapalin skenario gampang? Padahal itu tidak mudah ya Kita harus ngapalin skenario Mikirin emosinya abis ini bagaimana Flow nya apa Blocking nya kemana Itu kan gak gampang Bahkan di Hollywood Aktris top itu IQ nya 150 Sekian gitu Buktinya kamu aja tau Berarti kamu pintar Suka baca kan? Gak juga Well knowledge dong Kita gak butuh Sebenernya sih Buat aku kuliah Bukan karena aku mau cari pendidikannya Atau gimana ya Aku butuh Aku butuh mengisi Apa sih kayak gimana ya Gitu ya Mengisi diri kamu Supaya add value Add value Kayak misalkan kemarin gitu Pas lagi PPKM panjang gitu Aku bingung di rumah Mau ngapain? Ngapain jadinya? Belajar trader Aku ajarin kamu Betul Maksud aku Aku terjun ke situ Bukan terjun yang iseng-iseng Yang main Coba-coba gitu Aku lewatin Proses Seminarnya Sampai kursus Iya Maksud aku Biar aku dapet ilmu Jadi aku gak sia-sia di rumah Bisa dibilang berarti Kamu tuh Orang yang selalu mengisi Gelasnya Agar tidak pernah kosong Iya Oke Kalau misalkan dia bilang Di lokasi Ya ada Yang begitu ada Cuma gak sedikit juga Yang pintarnya luar biasa Puncak karir Yang kamu lihat Dalam sudut pandang kamu Apa nih? Apa kamu sekarang Sudah merasa Oh ini cukup Atau Karena Kehausan kamu luar biasa Kamu merasa Enggak sih Bahkan gue gak tau Dimana titik puncaknya Aku tuh tipe orang Ya kamu tau lah Aku gak mau mikirin Yang berat-berat Yang udah bikin pusing Enggak Target aku apa Aku gak pernah mikir Aku ngejalanin Iya Kalau sampai Apa yang aku udah plan Tiba-tiba gak Goal It's okay It's okay Berarti memang Aku cuma bisa sampai situ Kenapa harus aku Bebanin diri aku sendiri Dengan Kenapa enggak Kenapa ini Ngapain Kita tau lah Maksudnya Yang penting itu adalah Lo dapet ilmunya Lo seneng Lo jalanin Oke Kalau lo ngasih pressure Kamu ngasih pressure Buat diri kamu Ngapain Untungnya apa Buat diri kamu sendiri Stress iya Asam lambung iya Lagi trend sekarang kan Asam lambung Semua asam lambung Apa stress Ina itu Buat apa Berarti kalau ditanya Puncak karir Kamu tidak Mencari titik puncak itu Bahwa itu Jadinya absurd gitu Gini Aku gak pernah ngerasa Karir aku tuh Bagus sekali Top Di atas banget Enggak Cuma aku lebih suka yang Standar Kamu selalu stay disitu Tapi aku stay Aku gak perlu naik Aku gak perlu turun Aku gak Aku gak perlu naik Aku gak mau turun Jadi aku stay aja Di tengah Yang pasti ada Habibie Setiap minggu Di salah satu Stasiun televisi Barang sama ibu Jadi Tadi ngomongin karir udah Pendidikan udah Sebenernya Aku tau Hampir semua sih Kamu aja yang cerita Kalau gitu Kenapa belum married Ibunya udah siap lo Sampai butuh tisu Menghindari kuman-kuman Tuh Pertanyaannya jawab dong Aku serius Aku nanya ini Ini pantengin podcast Jawabnya di podcast Ya kamu nanya Aku nanya kamu Bawa orangnya di depannya Kenapa Gimana Aku nanya yang balik dong Udah siapa Atau belum Pertanyaannya salah ya Kita beda agama Oke Kalau siap Kalau usia Siap 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 Berarti langsung Ijab kabul tolong Ada yang gini Masalahnya Ya kan ada masalah nih Kalau ada masalah Harusnya ada solvingnya Kalau kamu dari Kacamata kamu melihat Kita Gimana Problem solvingnya Belum dapat Ini jawabannya Jangan kayak Biasa di rumah Biar semua orang Juga pada ngerti kan Oke Jadi gak banyak pertanyaan Ya Ya permasalahannya itu Belum ketemu titik temunya Belum ketemu Titik Apanya namanya Apanya Belum ketemu jawabannya Kita berusaha Untuk mencari Aduh Ini jadi berat ya Jadi berat nih gitu Terus aja gerah deh Langsung panas ya Bisa gak jadi makan cuci Abisannya kita Terus Belum ketemu Jadi Ya dijalanin aja Doain aja lah Bener gak Kalau kita sering Tiba-tiba deket Tiba-tiba enggak Terus ada yang Menangkap lah Netizen Kayaknya lagi berantem Sebenarnya karena mereka gak tau Mereka tuh sebenarnya gak tau Kenapa sering kita tuh Kayak tiba-tiba Soat berteman Gak pernah Gini 24 jam dalam hidup kita Yang netizen tau Berapa banyak? 0 menit mungkin Nah Mereka gak tau kan Apa yang kita lakuin Abis itu Dan mereka gak tau juga Apa rencana Dan isi kepala kita berdua Betul Sepusing apa kita Mereka mah gampang tinggal ngomong Oke Bikin kita mu'alaf Bikin ini-ini Bikin ini-ini Gampang ngomong kayak gitu Lah coba yang ngejalaninnya gimana Pada prakteknya gak semudah itu Gak semudah itulah Kita ada keluarga Ada apa-apa segala macem Wah panjang itu Kalau akhirnya Mama kamu bilang Tung depan dong Atau Mama aku Yaudah Whisperate or Misalkan gini Mama aku nanya gitu Aku telepon kamu Mama bilang Udah siap belum Masuk agama Islam Kamu telepon Mama kamu Mami Mimi Nah Itu pertanyaannya Biar menjadi Ngomong-ngomong Tapi aku gak maksain kamu Untuk itu Tapi no Iya tau dong Itu bahasan kita banget Kriteria cewek kamu Kayak apa Emang ya Belum tentu di saya Kayak kamu lah Pinter Pinter Cantik Apa Gert Enggak lah Kita sama-sama Gert Pinter Cantik Lucu dong Lucu Kita suka becanda Gak jelas Ya 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 kayak kamu lah Pokoknya Kalau kamu ketemu lagi Tipe mirip aku Kan bisa aja Katanya orang Ada doppelganger nya Tujuh Tapi secara fisik Tapi sifat kan bisa Dan seagama Gimana Ya akunya mau gak Ya kan belum tentu aku mau Kan gak bisa dipaksain dong Itu mengawang-awang Cuman Iya pak Mau mencoba deket atau enggak Belum tentu Aku mau Untuk kenal lagi sama orang Mulai lagi dari awal Itu proses yang panjang Kan belum tentu aku mau Udah agerah Kalau bahas ini Jadi di Pantengin podcast ini Kita punya games Ya Games nya mau Kita mulai Games nya apa? Games nya Kita minum dulu Mau li Aku kalau bahas ini Suka pusing Minum ya Butuh tisu gak Apa game nya? Jadi namanya Panas Pantengin jawaban Narasumber Pertanyaan pertama FTV atau stripping? FTV Kenapa? Gak capek gak mau nonton Yang kedua Kamu lebih memilih Ceritanya bagus Atau Bayarannya mahal? Ceritanya bagus Oke Karena Bayarannya mahal loh Kalau ceritanya bagus Hasilnya bagus Nanti tempat-tempat lain Nawarin harga yang lebih mahal Wow Jangan Pintar Kaya gak bahagia Atau pas-pasan Tapi bahagia Pas-pasan Tapi bahagia Alah 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 Gue sih mikirnya uang Bukan Maksudnya gini Kalau kaya gampang Loh cari kebahagiaan Belom tentu Oke Kalau sakit gimana? Bisa berobat Kalau pas-pasan Kalau kita bahagia Kita bisa cari Dari mana aja Berarti sehat gitu ya Sehat Berikutnya Selingkuh Atau diselingkuhin Pengen sih selingkuh ya Tapi diselingkuhin mulu Gimana dong? Ya bukan kamu Aku gak bilang aku Tapi muka kamu gitu-gitu Pertanyaan berikutnya Pasangan posesif atau manja? Posesif Oh iya Kenapa? Suka ya diteleponin Kamu dimana? Aku suka diposesif Pulang gak sekarang? Oh iya iya Aku pulang Jadi kalau yang manja Yang menye-menye Enggak ya? Aku sukanya Aku bilang Tipe aku adalah kayak kamu Yang mandiri Gak banyak mau Ina itu Gak harus dijemput ini Jemput aku dong Bawa mobil sendiri aja Yaudah-yaudah ketemu dimana Gitu Kan enak Oke Mesra di tempat umum Atau mesra Di tempat khusus? Udah keranjang-ranjang Anda Atau mesra Mesra di tempat khusus? Mesra di tempat khusus Oke Lama atau sebentar? Lama dong Apa emangnya? Hubungan Yang lama atau yang sebentar-sebentar Outdoor atau indoor? Aku indoor Kenapa? Gak kena matahari Tanpa kamu tanya Aku udah jawab Benar-benar Kalau marah Kamu tuh orang yang Mendiamkan masalah Atau ribut aja berantem? Awalnya diem Kalau udah gak ngerti-ngerti Bisa nuldak Oke Dicintai atau mencintai? Mencintai Yang terakhir Gita Sinaga atau Gita Sinaga? Ya Gita Sinaga dong Jawabannya bagus-bagus ya Aduh Nah nih Jadi akan menjadi saksi Semua orang yang nonton Aku mau nanya Mungkin gak sih Gita Sinaga masuk Islam? Ini jawaban asli ya Bahwa aku orang yang sangat Luralis Kamu tau itu ya Aku sangat menghargai Dan menerima gitu Banyak perbedaan juga Tapi buat aku Agama itu sifatnya vertikal Manusia itu sifatnya horizontal Jadi Pemahaman tentang keyakinan Itu adalah yang Paling nyaman di hati Aku gak menyebut agama manapun ya Tapi maksudnya Kalau tiba-tiba aku nyaman di Buddhis gitu Aku merasa Gak boleh itu terhalang Karena Campur tangan manusia Jawaban aku cuma sampai disitu Jadi keyakinan yang aku pilih Adalah yang paling nyaman di hati Karena buat aku Tuhan itu adalah tempat kita Mengadu Memohon Meminta Blablabla Kalau kita gak meyakini Hanya karena pernikahan Hidup itu ke depannya Setelah menikah Mau jadi apa Oke Jawabannya itu Oke Ma Nonton ya ma Biar mama seneng ya ma Dengerin tuh ma Kok banyak pertanyaan ke aku ya ma Jadi mama kamu baru-baru ini nanya Sering lah Gimana pertanyaan baru-baru yang paling barunya Gimana nanya yang kamu cerita Gak apa-apa Gak apa-apa Kenapa Ya nanya lah gitu Gimana ya Kamu kayaknya makin serius Tante-tante udah gimana Tante-tante aku pada nanya ke mama aku Emang tuh beneran sama kita Terus gimana jadinya Udah batak Udah bak Ya udahlah Itu terlalu sensitif gitu Untuk dibahas gitu Bener Cuma saya kan mostly Kuat dan kuat gitu loh Udah itu pembicaraan kita Ditelepon aja Betul Oke Ini adalah pertanyaan terakhir Sebelum podcastnya selesai Kalau Kamu mirroring diri kamu Lalu kamu misalnya terpecah gitu Dari diri kamu Apa yang kamu lihat Seorang Habibihut di mata Kamu Dan menurut kamu Kamu sudah puas belum Menjadi diri kamu Belum Kenapa Aku tuh orangnya Gini ya Apa Aku tuh orangnya Kalau bahasa aku ngobrol tuh kenyi Apa sih Apa kenyi Hatinya tuh kecil banget Gampang sedih Jadi gampang kasihan sama orang Gampang sedih Nah kadang-kadang momen seperti itu Suka dimanfaatin sama orang-orang Oke Dan itu sering terjadi Kadang aku berpikir bahwa Kenapa harus kayak gini sih Kenapa sih gak tough gitu Yang kuat gitu Yang gak Kamu tau lah Aku nonton Masterchef junior aja Aku bisa nangis Kasian anak kecilnya pulang Nah apalagi kalau misalkan Orang cerita sama aku Depan aku Aku kenal orang itu Pasti kan aku kayak Sian ya Tapi abis itu Ujung-ujungnya Bikin aku kesal sendiri Nah itu yang pengen aku Ubah dari diri aku Jadi kamu melihat diri Kalau kamu secara general Melihat diri kamu sebagai Habibi tuh saat ini Umur sekian ini Apa? Ya kalau misalkan ditanya secara general Ya aku puas lah Sama hidup aku Cuma Ada bagian Ada part-part kecil lah Yang gak Yang mau aku ubah Gitu Oke Kalau gak berhasil Kayaknya kalau gak bisa diubah Ya udah gak apa-apa Berarti memang udah seperti itu Harusnya Karena kita memang harus Lebih berempati sama orang kan Cuma kadang-kadang yang aku kesal tuh Kok gue malah dimanfaatin Gue udah kasihan sama orang Tapi lo malah manfaatin gue Itu yang aku kesal Cuma Ya aku enjoy sih Ngejalaninnya gitu Gak yang terlalu gini Kalau untuk keseluruhan Apa segala macam Wah Thanks God aku mah Terima kasih banget ya Oh terima kasih sekali Semua aku bisa Jalanin dengan baik-baik saja Sampai sekarang Gak pernah ada permasalahan yang Wah yang aku gak bisa handle Everything Aku bisa handle semuanya Ya aku udah Oh thanks God lah Gitu Sempurna banget ya Oke thank you Habibi Thank you Mbak Gita Udah mampir di Pantengin Podcast Thank you Kamu juga harus tetep Pantengin ya Sukses terus buat Pantengin Podcast Dan Ibu Gita Sineka Jadi yang aku ambil Dari kamu gitu ya Aku bikin quotes kecil gitu Bahwa Hidup itu harus selalu punya nilai-nilai yang baru Supaya kamu gak stagnan di satu titik yang sama Gak bosan Dan lebih baik berjalan itu tanpa tujuan Agar kamu bisa mencapai tempat-tempat yang lebih baik Yang mungkin kamu gak sangka-sangka Setuju Setuju ya Terima kasih loh kamu udah mau datang kesini Terima kasih juga buat Ibu Gita Sineka Enjoy gak disini Sukses terus pokoknya buat Pantengin Oke terima kasih semuanya yang udah nonton Pantengin Podcast episode-nya Habibi Tetep nonton terus Jangan lupa like, comment, and subscribe Pantengin Podcast, Pantengin TV Supaya banyak viewersnya Dan boleh di-share juga Jangan lupa nonton terus episode berikutnya Bye Saya terima nikahnya Blah-blah-blah-blah-blah Amat